Farah bidang Kebahagiaan Ayu Ting Ting Ulang tahun Nyuapin presen terganteng disebut mantu Tetapi bukan Ivan loh Dilarsir Tribun Jambi.com Kebahagiaan kini tengah menyelimuti Ayu Ting Ting Yang sedang merayakan ulang tahun yang ke-27 Pada hari Kamis 20 Juni Ayu mendapat kejutan ulang tahun dari keluarga dan para sahabat Ayu yang baru tiba di rumah setelah bekerja ini terkiut Mendapatkan surprise dari keluarganya Keluarga Ayu sudah mendekorasi teras rumah Dengan berbagai penak-penik kas ulang tahun Adik Ayu Siva memberikan balon dan bunga Untuk takaknya yang tengah berulang tahun Putri sematawayang Ayu Bilkis Kumahiro Rasak pun ikut memberikan kejutan pada bunda yang meski malam telah larut Tiba di rumah Ayu langsung mencumbil Terima kasih yang menyambut kepulangannya Kediaman Ayu pun ramai oleh para keluarga dan keluarga yang memberikan kejutan kepadanya Ayu pun mendapat ucapan selamat dan doa dari orang-orang yang disayanginya Mantan istri Angie ini juga menyuapkan kue ulang tahunnya pada keluarga dan keluarga yang hadir Namun ada sosok yang cukup mencuri perhatian yang hadir di kejutan ulang tahun Ayu Ting Ting Seorang presenter ganteng hadir di tengah-tengah keluarga Ayu Bukan Ivan Gunawan Pria tersebut adalah Robi Purba Robi pun tak ketinggalan mendapatkan suapan kue ulang tahun dari Ayu Awalnya Ayu tampak menyuapkan kue ulang tahunnya kepada anggota keluarga Terdengar teriakan orang-orang yang meminta Ayu agar menyuapkan kue tersebut pada Robi Robi dong Robi dong Ayu pun menyuapkan kue ulang tahunnya pada Robi dan dibalas dengan perlukan Tak hanya itu terdengar suara ayah Ayu Abdul Rasak yang menyebut Robi sebagai mantu Terdengar suarakan orang-orang yang menyaksikan kemeseran Ayu dan Robi Purba di hari ulang tahunnya Melihat kehadiran Robi Purba di kejutan ulang tahun Ayu Ting Ting Para netizen memberikan komentar mereka Ucapan selamat Ulang tahun dan doa untuk Ayu Ting Ting juga terus mengalir Dari para netizen Dan inilah dia komentar sebagian netizen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati